Stroke adalah penyakit yang menyebabkan penderitanya mengalami penurunan pada sistem sensorik dan motorik tubuh. Stroke merupakan hilangnya fungsi otak karena gangguan suplai darah ke otak. Akibatnya, sangat sering ditemukan pada pasien pasca stroke mengalami kelemahan fungsi otot di beberapa bagian tubuh. Ini menyebabkan penderita tidak mampu menggerakkan beberapa anggota tubuh atau melakukan aktivitas gerak tubuh yang dilakukan manusia sehari-hari. Karena kondisi ini, manusia tidak mampu melakukan aktivitas tersebut layaknya manusia normal. Pada pasien pasca stroke, diperlukan proses rehabilitasi dan pemeriksaan elektromiografi untuk mengetahui perkembangan otot pasien. Elektromiografi adalah suatu teknik untuk mengevaluasi dan merekam sinyal aktivitas otot. Teknik ini mendeteksi potensial aksi dari sel-sel otot saat sel-sel berkontraksi dan relaksasi dengan menggunakan elektrode yang ditempat di atas jaringan otot. Pemeriksaan ini dapat membantu untuk membedakan antara masalah-masalah yang berasal dari otot itu sendiri atau dari gangguan syaraf. Untuk itu, kami membuat alat yang mampu mengukur kekuatan otot lengan dengan mendeteksi sinyal IMG serta mengetahui perkembangan kondisi kekuatan otot pada pasien yang mobilitas sendirinya terbentas. Perkenalkan, saya Musin Torik dengan judul tugas akhir yaitu Terancang Bangun Multichannel Surface Electromiografi. Dan saya Agustin Devita Sari dari program studi teknik komputer kontrol Politeknik Negeri Madiun membuat tugas akhir yang berjudul Aplikasi Rekam Medis Multichannel Surface Electromiografi. Pada tampak luar, alat ini terdiri dari 9 buah elektrode, LCD, konektor elektrode, indikator baterai lipo, switch Raspberry Pi, switch rangkaian, dan switch baterai lipo. Kemudian, di dalam case terdapat 3 buah rangkaian instrumentasi, 2 buah baterai lipo, power bank, dan Raspberry Pi. Rangkaian instrumentasi ini berfungsi untuk mengkondisikan sinyal yang telah ditangkap oleh elektrode. Terdapat strategi penempatan elektrode pada otot lengan, agar menghasilkan sinyal otot secara tepat. Pada channel 1, elektrode warna kuning ditempatkan pada tengah otot flexor digitorium superfacialis, dan elektrode warna hijau ditempatkan pada ujung otot flexor digitorium superfacialis. Elektrode warna merah ditempatkan pada bagian atas telat tangan sebagai referensi grau. Pada channel 2, elektrode warna kuning ditempatkan pada tengah otot flexor carpiradialis, dan elektrode warna hijau ditempatkan pada ujung otot flexor carpiradialis. Elektrode warna merah ditempatkan pada bagian atas pergelangan tangan sebagai referensi grau. Pada channel 3, elektrode warna kuning ditempatkan pada tengah otot biseb brasi, dan elektrode warna hijau ditempatkan pada ujung otot biseb brasi. Elektrode warna merah ditempatkan pada bagian tangan bawah siku sebagai referensi grau. Penempatan elektrode harus sesuai agar dapat menentukan level kekuatan otot secara tepat. Berikut merupakan penempatan channel elektrode pada konektor elektrode. Pada channel 3, elektrode warna kuning ditempatkan pada konektor elektrode. Nyalakan saklar baterai lipo, Nyalakan saklar rangkaian, Dan nyalakan saklar raspberry pi. Kemudian, Jalankan program elektromiograf di desktop. Sabah! Terima kasih telah menonton 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 Pada menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Menonton Selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton